Intro Untukmu yang duduk sambil diskusi Untukmu yang biasa bersafari Di sana Di gedung DPR Wakil rakyat kumpulan orang hebat Bukan kumpulan teman-teman dekat Apalagi Ini saya berada di kantor DPRD Kabupaten Garut Yang mana sebelah sini adalah uangan sekretaris DPRD Yang dalam pemerintahan di Indonesia itu Diduga ada kelebihan pembayaran untuk dana reses Tahun 2012 semilai 400 juta lebih Dan itu menjadi fenomena Dimana beberapa lembaga di Kabupaten Garut Mempertanyakan kenapa bisa seperti ini Kenapa bisa seperti ini Ada pun mungkin tangkapan-tangkapan dari berbagai pihak Termasuk umum dari salah satu anggota DPRD Praksi PDIP Saya kira kita ketidak tertibuan administrasi Sehingga berdampak kepada kelebihan pembayaran Alhamdulillah, namun betul Kita 2013 Ada pengundang dia Dari yang sesudah Dari yang menurut Sudah dikembalikan ke pembayaran Sudah setelahnya sesuai dengan Aturan Menanggapi 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 Tidak itu udah jelas-jelas melanggar hukum. Kenapa melanggar hukum? Karena udah jelas-jelas yaitu menyalahgunakan wawanan dengan dalih istilahnya ketada lodoran atau kesalahan teknis itu secara penilaian kami itu bukan jawaban seorang anggota Dewan kalau seperti itu. Karena segala sesuatu pun anggara yang namanya anggara itu udah dibuat atau dijadikan sebuah aturan yang baku yang tidak bisa diganggungan. Apalagi masa dana reses ini Dewan Kabupaten itu udah jelas-jelas ada impikan mereka itu ingin korupsi atau mencuri hak orang lain atau memanipulasi tentang data pengalokasian dana tersebut. Karena kita kan aktivis-aktivis wartawan tahu banyak kasus-kasus yang masih terbengkale. Jadi yang harus kita sikapi, kesekentariatan Dewan katanya ada 400 juta dana reses terus. Ada juga katanya di mana di SDAP yang belum selesai penyelesaiannya uang negara. Walaupun memang dikembalikan uang negara itu harus berjalan. Jadi maling-maling itu seolah-olah dikembalikannya uang selesai. Hukum tidak, tidak begitu. Semuanya hukum harus berjalan. Bukan paduan suara Hanya tahu nyantian lagu sekuat Haktir rakyat seharusnya merakyat Jangan di rumah